Kisah Sertu Agusra, seorang anggota TNI yang berdinas di Kodim 0615 Kuningan, viral karena memiliki rumah mewah dan penghasilan pernah mencapai 1 miliar rupiah sebulan, rumah besar dengan tiang-tiang tinggi khas arsitektur Yunani atau Romawi itu berada di sekitar tempat pemakaman umum, TPU, di Desa Cipasung, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, disebut-sebut rumah mewah itu milik seorang anggota TNI yang berdinas di Kodim 0615 Kuningan. Bahkan anggota TNI itu pernah mendapat penghasilan hingga 1 miliar rupiah sebulan, mendapati informasi yang berseliweran di media sosial, dan di 0615 Kuningan Letkol Infanteri Bambang Kurniawan langsung berkunjung ke rumah mewah tersebut, kunjungan kami ke sini. Selain sebelumnya heboh rumah mewah di sejumlah media sosial, kemudian kunjungan kami juga untuk menghindari informasi liar. Dia sebagai anggota staf, staf Kodim. Jadi ya di sini kalau saya sebagai komandan ya saya memberikan keleluasaan lah ke beliau untuk lebih meningkatkan aktivitasnya. Di sini kan nggak salah juga, dia menciptakan alat yang baru, berguna bagi seluruh masyarakat, kemudian ini juga memajukan ilmu kedokteran malah ya, sebenarnya dokteran, nah kembangkan ekonomi khususnya di Kabupaten Kuningan ini, saya sebagai dandim sangat senang untuk mengurangi tingkat pengangguran. Kita tingkat pengangguran kebetulan ini termasuk tinggi Pak, makanya dengan kita kan ini saya sangat bersyukur, mempunyai prajurit yang hebat, yang keren dan inovatif, setelah visioner dalam menemukan suatu alat baru untuk membangkitkan perekonomian. Pak, itu di tahun berapa Pak pernah ide seperti itu dan akhirnya dieksekusi menjadi yang sangat luar biasa ini? Pertama saya produksi, ya tadinya kurang begitu laku karena saya baru produksi pertama tahun 2010. 2010 itu ya batasannya saya dengan Pati Sihitan, Pak dokter-dokter terdekat, Pak Madri, tapi ternyata beliau menyukai dan akhirnya mungkin dari mulut ke mulut, akhirnya berkembang sampai negara tetangga ya seperti Malaysia, Singapura. Ekspor maksudnya? Ekspor. Semuanya yang tercatat di saya itu 64 negara, cuma sekarang hanya 62, karena Israel sama Rusia sama Ukraina lagi perang. 64 itu sudah menerima semua negara? Udah masuk semua negara. Berarti untuk rumah ini sendiri yang sempat peratus, saya gimana Pak? Saya juga berbisnis online, jadi kalau diselah saya lagi santai, pulang tugas, pulang dinas, kalau juga lagi tiket kan bisa, kalau online itu nggak ribet gitu. Berarti dari hasil jualan? Jualan juga. Saya bikin, saya jual, saya juga ya Alhamdulillah dari ini menikmati. Dan rumah ini juga dinyati untuk rumah produksi hasil karya Bapak. Ya betul, bagus tempat kerja ya. Menghabiskan berapa nilai Pak? Ya kalau nilai saya lupa gitu lah, nggak dihitung. Arsiteknya di mana Pak? Aku tahu begitu ada. Arsitek saya sendiri, saya sendiri. Semua ya banyak kalau pulang tugas, kalau malam saya belum tidur, saya kerja. Terakhir kenapa Pak memilih rumah di samping kuburan? Memang dari dulu rumahnya di sini. Saya terinspirasi, jadi sejauh gimana pun kita puji yang kata orang mewah. Kalau dalam rumah ya ujungnya tipe 21 ya makam itulah, biar saya teringat kuburan itu. Tapi aslinya memang bukan di sini ya Pak? Asli saya dari desa tetangga, desa sebelah gitu. Dan ini Pak, bentar lagi, saya lupa kemarin saya ngomong bagus. Jadi memang kalau alat kitang itu kan kadang-kadang musim-musimannya ya. Mungkin alat kita akan laku keras saat apa, musim libur anak sekolah. Kadang libur anak sekolah rata-rata dia akan kita nih kan. Saya sempat tanya sama Agus, pinjang-pinjang ketawa-tawa di kantor gitu kan. Saya olahraga, saya tanya-tanya sama Agus. Lu Gus, lu pernah penghasilan berapa satu bulan? Paling tinggi gitu kan penghasilannya. Penghasilannya. Ternyata mencapai 1M. Gue sampai merinding gandim itu. 1M, 1 miliar loh. Gila dari jual alat ini sampai 1 miliar di penghasilan paling komsel. Sebulan itu. Ya, kluktuasi kemendahan kadang-kadang naik turunnya itu wajar. Tapi kan saya tanya, kapan paling pencapaian tertinggi kamu mendapatkan income? Siap pernah satu bulan, 1 miliar. Saya bilang, wos, luar biasa. Makanya saya bilang, ini yang prajurit terbaik di Mpundang. Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Pak Kadis. Dari pemerintah sendiri, gimana Pak menjamin alat ini bisa dikatakan SNI, terdaftar, aman, untuk digunakan dengan jangka panjang. Karena memang efeknya luar biasa. Ada banyak pekerja yang ikut dalam usaha ini. Terima kasih. Ya, atas pemerintah Kabupaten Kuningan. Saya ucapkan juga tadi bahwa ini apresiasi ya. Sebesar usahanya, segini-tingginya. Pak Bupati juga sudah hadir di sini, mengapresiasi hasil karya Pak Agus sendiri. Yang mana, apa, terlihat jelas membangkitkan ekonomi kerayatan. Karena Pak Agus ini di sini bekerja tidak sendiri. Bisa mekerjakan banyak orang di sini. Ibu-ibu rumah tangga bisa diajak kerjasama untuk bekerja terkait dengan order-order yang luar biasa. Nah, pada saat itu mungkin Pak Bupati juga mengucapkan Pak Agus ya. Jadi terus bangkit, memberikan semangat agar produk-produknya terus naik kelas terus ya. Dan Alhamdulillah, kami dari segi legalitas, kita sudah punya NIB ya Pak Agus ya. Sudah kita NIB kan. Dan sekarang SNI lagi berproses dan ini adalah keharusan bagaimana pemerintah harus hadir. Mendampingi pelaku, apalagi ini sudah ekspor kelasnya. Dan kita wajib untuk mendampingi terus. Ya, mudah-mudahan tadi produksi yang dibuat oleh Pak Agus ini, seperti komandan yang sampaikan ini, bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dan insya Allah mungkin dari segi, apa, higienisnya ya, untuk standar nasionalnya insya Allah lagi berproses. Ini mudah-mudahan, dan sampai saat ini tidak ada keluhan ya Pak Agus. Dari semua negara yang sudah ekspor tidak ada keluhan. Sehingga kita harus terus mendampingi terkait dengan NIB. Kalau di Kabupaten Kuningan sendiri, sudah ada rumah sakit yang menggunakan alat ini? Sudah semua. Ya, menurut informasi dari Pak Agus sendiri, bahwa itu tadi ya, para dokter sunat yang ada di Kabupaten Kuningan ini hampir sudah memakai alat sunat ini. dan apa, rumah sakit-rumah sakit yang ada sunatnya ini sudah memakai produksi dari sonic Pak Agus ini. Insya Allah, Pak. Ini membangkankanlah ekonomi keraya dan kuningan ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!